Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini, waktunya kami berberes ruangan tempat kami menyimpan peralatan camping nih. Jadi, sekalian aja deh coba kami buatkan mini vlognya. Di sini saya memperlihatkan suami saya yang sedang memasang balian wall storage di ruangan ini. Dan selain itu, di akhir video kami juga akan menginfokan peralatan dasar yang wajib kalian bawa saat camping. Terutama bagi pemula yang baru ingin mencoba camping bersama keluarga. Jadi, tujuan kita berberes kali ini adalah untuk memaksimalkan fungsi ruang. Terutama di sisi ini ya. Kemarin itu di sini nggak bisa dipasang apa-apa. Karena kalau kita taruh satu rak yang seperti ini lagi, ruang gerak kita di dalam sini akan semakin sempit dan jadi riwa gitu ya. Solusi kita adalah dengan memasang wall storage ini. Jadi, kalau dengan wall storage, area dinding atas ini yang nggak terpakai bisa kita maksimalkan nih. Penyimpanan barang pun bisa lebih banyak. Pilihan aksesoris dari balian wall storage ini juga banyak sekali ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan peralatan yang ada di rumah. Jadi, kebutuhan peralatan camping itu macam-macam bentuknya. Untuk balian wall storage ini, dia mampu menahan beban sampai 200 kg. Nah, gantungan seperti ini juga penting banget ya. Terutama buat kalian yang punya sleeping bag. Salah satu cara perawatan sleeping bag itu, terutama kalau habis hujan, kan basah ya, lembab. Kalau kita terus simpan di dalam tasnya itu, di dalam covernya, dikhawatirkan akan muncul jamur dan bau tidak sedap. Jadi, dengan adanya gantungan seperti ini, kalian bisa gantung sleeping bag kalian sehabis dipakai. Jadi, insya Allah, sleeping bag kalian juga awet. Nggak cepat, rusak. Nah, akhirnya selesai juga nih, Ubu ya, wall storage-nya. Cepat banget pemasangannya. Dan kita pindah-pindahin barangnya juga jadi enak. Karena udah tahu tempat-tempatnya seperti ini, kita tinggal taruh di tempat yang nyaman untuk kita ambil nanti barang-barangnya. Kayak gitu. Nih, Ubu, tapi belakangan banyak lagi nih Ubu yang tanya peralatan camping apa aja yang wajib dibawa. Jadi, yang pertama tentu aja tenda ya, Ubu ya. Tenda. Ini kita ada tenda dan awning-nya langsung di sini. Awning juga penting banget untuk, yaitu bagi kalian yang tendanya, nggak ada berandanya, beranda di luar. Jadi, terutama buat masak ya. Untuk menghindari kita dari hujan atau panas. Kayak gitu. Kemudian, tas atau box. Tas atau box ini untuk penyimpanan. Buat bawa-bawa barang kita. Terus kemudian, habis itu adalah footprint. Terus, matras. Setelah kita pasang footprint, terus tenda kita bangun, lalu kita pasang matrasnya. Kemudian yang penting juga adalah sleeping bag. Kemudian, bantal juga penting. Setelah itu, sudah pas nih cukup untuk ruangan tidur. Selanjutnya adalah meja dan kursi. Ini juga penting. Kalian juga banyak banget pilihannya. Mau meja dan kursi yang besar, yang kecil, yang sedang, semua sekarang ada pilihannya banyak sekali. Yang kayak gini sih, simple banget, enak ya, Boyah. Jadi, dalam satu tas ini, sudah ada meja dan kursinya. Ya, betul. Jadi set. Satu set gitu ya. Nah, habis itu, buat kalian yang hobi masak di tempat camping, tentu aja yang penting adalah kompor, terus ini panci-pancinya, kiring, kiring, dan mangkok. Ini peralatan apa? Alat masaknya, gas, ini juga teko opsional ya. Ini sendok garpu, ini ada talenan, dan wajan, gelas. Kemudian, setelah itu, lampu. Lampu juga sangat penting ya. ada banyak sekali macamnya. Ini kipas bersama, dan full. ini di garden mengeluarin, kipas yang sekaligus lampu, yang pakai USB itu juga, sangat ringkas. Nah, ini adalah pasak, pasak yang memiliki lampu. Ada lampunya, jadi, enak buat, menghindari kita kesandung, kalau malam. Ini juga ada lampu-lampu, ada headlamp, smart headlamp, ini ada lampu gantung, ini juga lampu gantung, lampu gantung, center, ini bateri juga, kalian bisa penting ya, kalau di tempat camping. Iya, iya. Terus. Ini kita, stock plastik untuk tempat sampah. Ini, tali. Tali. Nah, kalau untuk basicnya, ya itu aja, yang sangat penting, yang barusan kita sebutin. Insya Allah, kalau kalian bawa itu semua, aman, dan nyaman, camping kalian, tinggal kalian bawa bahan makanannya, bawa, snack-snack, peralatan pribadi, obo ya, baju, obat-obatan, kayak gitu. Ini kan tadi kita udah jelasin kan, barang-barangnya, terus cara penyimpanannya, yang sekarang makin simpel banget, dibanding kita dirak-rak dulu, yang masuk-masuk ke dalam, kalau ngambil apa-apa, agak susah. Kalau ini kan enak kan, sudah terpisah-pisah. Dia telurnya, ah iya, lupanya enggak ada, apa, ah oke, ini, 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 ini. Benar, kalau dulu kita keseringan lupa, karena apa, barangnya nyelip, gitu. Harus lupa, iya, pasti ada satu yang ketinggalan, barang-barang. Tapi kalau udah kayak gini nih, kayaknya, enggak lupa ya, insya Allah, kayaknya aman deh, karena semua barangnya kelihatan, yang kita perlukan. Jadi, nice banget ini, apa, raknya, karena dia juga aksesorisnya banyak, jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan kita, kalian pakai perunya yang seperti apa, gitu, nanti kalian bisa custom, sesuai dengan keperluan kalian. Lalu, abis itu, oh iya nih, yang belakangan banget ditanyain adalah, sering DM atau di komen, kolom komentar itu, matrasnya, beli di mana, matras yang coklat. Nah, matras yang coklat itu, beli di, high can run. Kalian bisa cek marketplace-nya, high can run. Banyak juga yang DM-nya bawah, aku minta, tips-nya, triknya gimana ini, barang-barang banyak yang rusak, banyak yang berjamu, simpannya ya, itu terutama yang paling penting. Harus kering, harus kering dulu simpan. Betul, harus kering dulu, baru kita simpan, kalau kalian simpannya di box gitu ya, itu sebenarnya agak riskan sekali, apalagi simpannya dalam waktu yang lama ya, jadi kita senang banget, dengan adanya wall storage dari balian ini, udah ada ini, buat gantung sleeping bag segala, gitu, jadi, jadi, enggak ada bau, enggak ada jamuran ya pasti, insya Allah, karena kering terus kondisinya. Begitu juga dengan barang-barang yang lain, jadi, memang kalau bisa simpannya itu, jangan di box, kalau bisa di tempat yang terbuka, peralatan masak, itu kadang-kadang kita enggak tahu, ya apa kita benar-benar udah kering, atau belum, pada saat kita simpan, di box itu, peralatan makan, peralatan masak, kadang-kadang kan, masih lembab, masih basah, habis kita cuci di tempat camping, kayak gitu. Oke, kayaknya cukup sekian ya, beres-beres kita, pindahin barang ke wall storage baru kita ini, jadi, lebih ringkas, simple, dan, akhirnya kita bisa maksimalin, fungsi dari ruangan, ini insya Allah udah gak ada ketinggalan lagi ya, nanti camping ya, buang. Ini rekomen banget, balian wall storage, buat kalian yang, sekarang bingung, mau simpen, peralatan camping kalian, atau, sama seperti saya nih, cuma punya ruangan yang kecil, tapi ingin memaksimalkan fungsi ruangan itu, gitu, jadi, dalam satu dinding yang kecil ini, kalian bisa, simpan hampir semua tadi ya, basic equipment, jadi peralatan camping, hampir semuanya udah, kita bisa taruh di sini, kayak gitu. terima kasih banyak yang sudah menyaksikan vlog simple kita kali ini, semoga bermanfaat, dan menginspirasi, salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua.